Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film berjudul English Medium atau Angrezi Medium yang dirilis tahun 2020 Banyak yang bilang bahwa film ini merupakan spin-off dari Hindi Medium yang masih berbicara tentang obsesi orang tua untuk memberikan segala hal terbaik demi pendidikan anaknya Beberapa aktor Hindi Medium pun kembali bermain di film ini seperti Irvan Khan dan Deepak Dobrial Film ini berkisah tentang perjuangan ayah tunggal untuk menyekolahkan anaknya di luar negeri Sebelum aku menceritakan kisah ini Bagi yang suka dengan channelku, jangan lupa untuk subscribe Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Kisah dimulai saat Campak Bansal menikah dengan Rashi Pasca melahirkan anak perempuan, Rashi meninggal dunia Anak itu pun diberi nama Taru Bansal Sejak saat itu, Campak berusaha menjadi seorang ayah sekaligus ibu untuk Taru Suatu saat, Taru bertanya Kapan dia bisa melihat Menara Evil? Campak hanya bisa berjanji Bahwa suatu saat, dia akan membawa Taru pergi melihatnya Semakin besar, obsesi Taru untuk pergi ke negara asing semakin tinggi Taru kembali bertanya Kapan dia bisa melihat Ratu Inggris? Lagi-lagi Campak hanya bisa berjanji saja Pertanyaan seperti itu terus keluar dari mulut Taru Kapan dia bisa pergi ke Hollywood? Jawaban yang sama pun terus Campak lontarkan Hingga beberapa tahun kemudian Campak mengelola sebuah toko kue gasi teram Yang letaknya berdekatan dengan toko milik sepupunya yang bernama Gopi Keduanya selalu bersiteru Memperebutkan pelanggan dan saling mengklaim bahwa toko gasi teram mereka adalah toko yang asli Taru pun sudah tumbuh menjadi gadis dewasa Dia sedang belajar untuk mendapatkan tiga peringkat teratas di sekolahnya Agar berkesempatan mendapatkan program beasiswa kuliah di London Tapi Campak terlihat tidak begitu mendukung keinginan Taru yang terobsesi berkuliah di London Karena pertama, dia tahu kemampuan Taru Dan yang kedua, dia juga tahu kemampuan kantongnya sendiri Tiba-tiba Campak bertanya Apa yang hebat tentang London? Inggris datang dan menjajah India Taru pun menjawab Mereka memiliki kualitas hidup yang baik Dari kecil, cita-citanya ingin pergi ke luar negeri Di saat ada kesempatan, Taru tidak ingin menyianyakannya Pada akhirnya, Campak menyerah Dia pun mengizinkan Taru melakukan apapun demi meraih cita-citanya Esok harinya, Taru berkumpul bersama teman-temannya Dia memesan Mojito dengan ram di dalamnya Melihat pesanannya, si teman bertanya Sejak kapan Taru mulai minum alkohol? Ternyata Taru sedang berusaha menyesuaikan diri dengan minuman seperti itu Agar ketika temannya di London nanti menawarkannya vodka Dia tidak terlihat memalukan Sepulangnya, Campak langsung bertanya Kenapa Taru pulang sangat larut Taru berbohong bahwa dia sibuk belajar di rumah temannya Tapi Campak sama sekali tidak melihat Taru membawa buku Saat Campak mendekatkan wajahnya ke arah Taru Dia bingung karena baru saja mencium bau alkohol Lucunya, Campak malah mengira bahwa bau alkohol tersebut dari mulutnya sendiri Esok harinya, Campak, Taru, dan Gopi datang ke pengadilan Demi memperebutkan gelar gasitera mereka untuk dijadikan nama toko Perseteruan tersebut ternyata dibenangkan oleh Gopi Campak yang mendengar keputusan Hakim pun bingung Bagaimana bisa si Hakim membacakan wasiat dari ayahnya tanpa ada tanda tangan si ayah Merasa Gopi telah melakukan kecurangan Mereka semua kembali ricuh Bahkan mereka menyerang si Hakim karena telah menerima suap dari Gopi Keesokan harinya, di sekolah Taru mencoba mendekati Anmol Untuk persiapan ujian Agar dia bisa mendapatkan peringkat tiga besar Demi masuk ke Trufford University di London Anmol merupakan siswa teladan dengan peringkat terbaik Berkat usaha Taru yang terus membujuk Anmol Akhirnya dia mau mengajari Taru belajar Setiap hari Anmol datang ke rumah Taru untuk memberikan pelajaran tambahan Tapi Campak malah sering mengganggu anaknya Dengan membuat suara bising Bahkan mengunci pintu agar Anmol tidak bisa masuk ke rumahnya Mungkin Campak masih tidak bisa menerima keinginan Taru yang ingin belajar di London Sampai Gaju berkata Baru pertama kali dia melihat seorang ayah berusaha keras menggagalkan anaknya Yang ingin bersekolah di luar negeri Sebenarnya bukan tujuan Campak untuk menggagalkan cita-cita Taru Dari bayi, Campaklah yang merawat Taru hingga dewasa Tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu membuat Campak menjadi sangat protektif pada anaknya Tapi setelah melihat usaha Taru selama berhari-hari belakangan ini Membuat Campak jadi berfikir Jika anaknya gagal pergi kuliah ke London Pasti dia akan sangat kecewa Maka dengan bantuan Gaju Campak berhasil mendapatkan bocoran soal ujian untuk Taru Tapi Taru tidak mau berbuat curang Dia sudah berjanji pada mendiang ibunya Bahwa dia akan mendapatkan nilai bagus karena usahanya sendiri Melihat kesungguhan dan semangat Taru Campak kini mendukung 100% usaha anaknya untuk bisa berkuliah di London Hingga hari ujian pun tiba Campak tidak berhenti berdoa agar Taru bisa melaksanakan ujian dengan baik Taru akhirnya berhasil mendapatkan nilai 85% Tapi sayangnya dia berada di peringkat keempat Sehingga menutup kesempatan dirinya mendapatkan beasiswa ke London Tiba-tiba saja masuk telepon dari kepala sekolah Yang ingin mengabarkan bahwa Taru bisa mendapatkan beasiswa ke London Karena si peringkat satu yaitu Anmol Mengundurkan diri dari program beasiswa itu Taru gak menyangka Nasib baik dan keberuntungan masih berpihak padanya Walaupun di satu sisi dia merasa bingung Kenapa Anmol menolak beasiswa tersebut Bagaimanapun Taru gak bisa menyembunyikan rasa bahagianya Kesokan harinya saat acara seremoni kelulusan Campak dipilih untuk memberikan pidato di atas panggung Ada Anmol di sana Campak pun langsung memeluk dan mencium kepala Anmol Sebagai ungkapan rasa terima kasih Tak lama kemudian datang seseorang yang Campak kenali sebagai hakim yang pernah gopi suap Demi memenangkan persidangan Saat acara dimulai, si hakim yang lebih dulu memberikan pidato bertemakan kejujuran Tidak tahan dengan ucapan palsu dari si hakim Saat Campak memberikan pidato, dia pun berkata Bahwa ada tiga macam orang di dunia ini Pertama, orang yang selalu mendapatkan nilai sempurna Dan hanya Tuhan yang tahu caranya Kedua, orang yang berusaha keras dan jujur Tapi hanya bisa mendapatkan nilai 55 hingga 85% Contohnya seperti taruh Dan yang ketiga, orang yang melakukan kecurangan Contohnya seperti si hakim Mendengar ucapan Campak, sontak semuanya terkejut Tidak cukup sampai di situ Campak menjelaskan secara detail ketika si hakim menerima suap dari gopi Si hakim tampak tidak berkutik saat aibnya dibongkar di depan banyak orang Merasa telah dipermalukan, si hakim pun keluar dari panggung Terlepas dari benar atau tidak Taruh merasa malu karena perbuatan ayahnya Ternyata si hakim adalah suaminya kepala sekolah Tidak diduga, perbuatan Campak mengakibatkan efek yang sangat besar Berita soal kecurangan si hakim tersebar di televisi Dan gopi ditarik media untuk memberikan keterangan Pada akhirnya, Campak mengaku salah Dan memutuskan untuk memperbaiki keadaan Dia datang ke rumah kepala sekolah untuk meminta maaf Apapun akan Campak lakukan untuk menebus kesalahannya Asalkan jangan taruh yang dihukum Bagaimanapun, taruh sudah berusaha keras Dan dia harus tetap pergi ke London untuk melanjutkan studinya Tapi sepertinya sudah tidak ada harapan untuk taruh Si kepala sekolah melempar potongan kertas dari surat persetujuan beasiswa milik taruh Yang sudah disobek-sobek olehnya Melihat perbuatan si kepala sekolah Campak pun berkata Bahwa sesalah apapun perbuatannya pada si hakim Si kepala sekolah tidak boleh membatalkan beasiswa seorang murid Si hakimlah yang rusak dan selamanya akan selalu korupsi Dengan atau tanpa beasiswa itu Campak bersumpah akan berjuang Agar taruh bisa berkuliah di London Saat tiba di rumah, campak berusaha memujuk taruh Tapi taruh tidak mau membuka pintu kamarnya Dia beranggapan bahwa si ayah sengaja melakukan hal itu Demi menggagalkan rencana kepergiannya ke London Bahkan taruh merasa si ayah berniat menikahkannya dalam satu atau dua tahun ke depan Mendengar ucapan taruh, penyesalan belasan tahun yang lalu pun kembali campak rasakan Dulu istrinya adalah orang yang pintar di bidang akademik Rashi mau menerima dan hidup bersama dengan orang buta huruf seperti campak Tapi seiring waktu berjalan Tanpa campak sadari Dia telah menghancurkan mimpi Rashi Membunuh impian seseorang rasanya menyakitkan Campak sudah pernah membunuh mimpi Rashi Dan dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi Maka esok harinya, campak dan taruh datang ke sebuah lembaga konsultan pendidikan Saat melihat nilai-nilai taruh Si konsultan yakin bahwa tanpa bantuannya pun taruh bisa mengajukan permohonan menjadi pelajar asing Si konsultan tiba-tiba meminta taruh untuk keluar ruangan Sementara dia berbicara empat mata dengan campak Si konsultan bertanya Apakah campak memiliki biaya untuk taruh belajar di London? Campak pun menjawab Apapun akan dia lakukan Bahkan jika dia harus menjual darahnya Tapi se konsultan berkata Bahwa menjual darah di India hanya bisa menghasilkan 200 rupiah per botol Sedangkan biaya kuliah, biaya asrama, dan biaya hidup di London selama 3 tahun Menyentuh angka 10 juta rupiah Mendengarnya sontak membuat campak terkejut Tapi campak tidak putus asa Dia masih bisa menjual tanahnya demi taruh Singkat cerita Beberapa hari setelah taruh mengirim formulir pendaftaran Sekarang tiba saatnya untuk melihat hasil seleksi Tapi ternyata taruh dinyatakan gagal Keduanya pun langsung kembali ke konsultan untuk menanyakan hal tersebut Si konsultan berkata Bahwa Trufford University Hanya menyediakan 12 kursi untuk pelajar asing Sudah pasti taruh memiliki banyak saingan Si konsultan pun memberikan saran Agar taruh mendaftar universitas lain di London Tapi campak sudah terlanjur berjanji akan tetap membawa taruh masuk ke Trufford University Bangku kosong yang tersisa di Trufford hanya untuk warga negara Inggris Dengan ketatnya hukum imigrasi Inggris Akan sangat susah mengurus pindah ke warga negaraan Bahkan untuk mendapatkan visa turis saja susah pada saat itu Kini masalah campak bertambah lagi Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan visa turis dan menjadikan taruh sebagai warga negara Inggris Malam itu, campak berkelu kesah pada Gopi dan Gaju Gopi tiba-tiba berkata Bahwa teman sekolah mereka dulu yang bernama Bablu Kini sudah menjadi warga negara Inggris Dan memiliki bisnis jual-beli obat Pada saat itu juga, campak langsung menghubungi Bablu untuk meminta bantuan Tidak disangka, Bablu mau berkunjung ke India untuk membantu campak Setibanya di bandara, campak dan yang lainnya pun langsung menyambut kedatangan Bablu bersama keluarganya Lalu mereka mulai membahas bagaimana cara mendapatkan visa turis Bantuan yang Bablu berikan ternyata tidaklah gratis Sebagai imbalannya, campak harus berinvestasi pada bisnisnya Demi taruh, campak akhirnya menyetujuinya Singkat cerita, berkat bantuan Bablu Campak, taruh, dan Gopi bisa terbang ke London Setibanya di bandara Inggris Campak dan Gopi malah dicurigai sebagai teroris Keduanya pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan Ketika ditanya keperluan keduanya datang ke Inggris untuk apa Dengan bahasa Inggris pas-pasan, Gopi menjawab bahwa mereka ada urusan bisnis dengan Bablu Yaitu jual-beli obat, yang mereka sebut dengan kata drug Setelah dicek, ternyata Bablu memiliki beberapa catatan kejahatan di London Beberapa polisi langsung mengecek koper keduanya dengan agak kasar Sampai memecahkan tempat acar milik Gopi Terjadilah keributan di antara mereka Keduanya akhirnya diizinkan untuk menghubungi saudara mereka di India Gopi langsung menghubungi Bablu Tapi temannya itu malah mengoceh gak jelas hingga panggilan ditutup Setelah gagal meminta tolong pada Bablu Campak pun menghubungi Gaju Pada akhirnya, polisi mendeportasi Campak dan Gopi dari London Pasport keduanya akan di-blacklist Keduanya tidak akan bisa lagi kembali ke Inggris untuk selamanya Selama Campak dan Gopi diperiksa Di bandara Taruh kebingungan mencari ayah dan pamannya Mereka terpisah karena saat Campak dan Gopi digelandang petugas keamanan Pada saat itu Taruh sedang ke toilet Singkat cerita, Taruh akhirnya tahu tentang kabar ayah dan pamannya Yang dideportasi dari Gaju Sontak Taruh terkejut mendengarnya Kini dia sendirian di London tanpa uang sedikitpun Taruh pun tidak berhasil menghubungi Bablu Bingung harus melakukan apa Taruh mencoba menghubungi komunitas di Truford University Untuk meminta pertolongan Lama menunggu di bandara Akhirnya ada yang merespon pesan Taruh Seorang mahasiswa asal India bernama Atvid berjanji akan menjemputnya Tak lama kemudian datang sebuah mobil Dan muncul dua pria menyuruh Taruh untuk masuk ke dalam mobil Karena gaya keduanya macam preman Taruh merasa takut dan mencoba membela diri dengan memukul salah satu di antara mereka Ternyata mereka adalah mahasiswa Truford yang menjemput Taruh Salah satunya bernama Atvid Selama di mobil Taruh mencoba meminta maaf atas sikapnya Setibanya di asrama, ternyata para mahasiswa Truford sedang mengadakan parti Taruh tampak kagum melihat kehidupan bebas anak kampus Usai membersihkan diri, Taruh gak sengaja melihat mahasiswi cantik berpenampilan modis Taruh pun mengikuti gaya pakaiannya Dan mencoba memperhatikan semua gerak-gerik mereka Seperti berusaha mempelajarinya Usai parti, Atvid memberikan tempat istirahat untuk Taruh Sebelum tidur, Taruh mengirim pesan suara pada Gaju Gaju pun menyampaikan pesan tersebut pada Campak dan Gopi Yang pada saat itu sudah tiba di India Pada intinya, Taruh menjelaskan bahwa saat ini dia sudah berada di asrama kampus Karena ditolong oleh mahasiswa India bernama Atvid Mendengar pesan Taruh, Campak langsung berfikiran buruk Dia takut Taruh bergaul dengan anak yang salah Membayangkannya sontak membuat Campak ketakutan Bagaimanapun caranya, dia harus kembali ke London Gaju ternyata memang sudah mempersiapkan tiket pesawat untuk Campak dan Gopi Tapi keduanya harus pergi ke Dubai lebih dulu Untuk bertemu saudaranya Gaju yang bernama Tony Setelah nama Campak dan Gopi di blacklist oleh Inggris Hanya Tony lah yang bisa menolong keduanya untuk bisa masuk ke London Beralih ke London, Atvid mengajak Taruh pergi ke restoran mahal Ternyata ayah Atvid merupakan politisi di London Walaupun ayahnya adalah pria terkenal, tapi Atvid tidak memanfaatkan kondisi itu Taruh terkejut saat tahu bahwa Atvid datang ke restoran mahal itu bukan untuk makan, tapi untuk bekerja paru waktu Dia semakin takjub saat tahu Atvid ternyata bekerja untuk membiayai kuliahnya sendiri Karena di Inggris ataupun di Amerika, ketika anak sudah berusia 18 tahun, mereka harus bisa hidup mandiri Merasa keren dengan budaya seperti itu, Taruh pun ingin seperti Atvid Maka keesokan harinya, Atvid membawa Taruh ke sebuah toko milik Nyonya Kohli Nyonya Kohli ternyata pemilik asrama tempat Atvid tinggal Atvid berharap Nyonya Kohli bisa memberikan Taruh sebuah pekerjaan Sementara itu di Dubai, Champak dan Gopi akhirnya bertemu dengan Tony Mereka berdua akan menjadi orang Pakistan selama di London Champak akan menjadi Abdul Razak dan Gopi akan menjadi Saklen Mustak Setelah segala persiapan sudah diatur oleh Tony, keduanya pun terbang ke London Setibanya di Bandara London, Tony mengarahkan Champak dan Gopi untuk pergi ke Meja 6 Karena anak buah Tony sudah menunggu keduanya Tadi duga, Champak dan Gopi berhasil melewatinya dengan aman Saat keduanya sudah keluar dari Bandara, tidak sengaja mereka melihat seorang wanita sedang dipukul oleh pacarnya Champak sontak menghampiri mereka untuk menolong wanita itu Tapi ternyata wanita itu adalah seorang polisi yang sedang menyamar Akibat Champak dan Gopi, penyamaran si wanita pun gagal Pada akhirnya, si polisi yang bernama Naina malah mengecek identitas Champak dan Gopi Saat ditanya nama, keduanya berusaha memberitahu nama Pakistan yang Tony berikan pada mereka Selesai diinterogasi, keduanya pun dibiarkan pergi Singkat cerita, akhirnya Champak dan Tony berhasil bertemu dengan Taru di asrama kampus Taru memperlihatkan isi kamarnya Lalu dia menyuruh ayahnya dan si paman untuk bertemu dengan Nyonya Kohli Karena wanita itu memiliki satu kamar kosong di rumahnya Maka pergilah Gopi ke rumah Nyonya Kohli yang letaknya berdekatan dengan asrama Dengan seenaknya, Gopi masuk ke dalam rumah tersebut dan memperhatikan foto-foto yang terpajang Ternyata, Nyonya Kohli merupakan ibu dari Naina Tak lama kemudian, Nyonya Kohli datang dan Gopi pun langsung keluar dari rumah itu untuk kembali ke asrama Dia memberitahu Champak bahwa Nyonya Kohli adalah ibu dari polisi Naina Champak akhirnya memutuskan untuk membawa Taru pergi ke asrama lain Jika Naina sampai tahu bahwa Taru adalah putrinya Rencana Taru untuk berkuliah di London akan hancur berantakan Bisa-bisa, nama Taru ikut terblacklist dan langsung dideportasi balik ke India Tapi Taru sudah terlanjur membayar uang sewa Menggunakan uang hasil kerja paruh waktunya Tahu bahwa Taru bekerja, Champak pun terkejut Dia ingin anaknya fokus pada kuliahnya Tapi Taru terus membantah Berkata bahwa dia gak mau hidup seperti katak dalam sumur Tanpa kehadiran ayahnya, ternyata dia bisa menjalani hidup seorang diri di negara orang Kini dia punya pekerjaan dan tempat tinggal Dan sebentar lagi dia bisa berkuliah di Truford Sedangkan si ayah hanya bisa meninggalkannya di bandara sendirian Seperti kehabisan kata-kata, Champak akhirnya berkata Jika Taru ingin tetap tinggal di asrama itu, Taru gak bisa memanggilnya papa lagi Setelah mengucapkan itu, Champak pun pergi Singkat cerita, Champak dan Gopi berhasil mendapatkan penginapan untuk seminggu ke depan Kesokan harinya, keduanya berusaha mendatangi rumah Bablu Yang ternyata disegel karena ingin digusur Bodohnya keduanya malah datang ke kantor polisi untuk menanyakan soal Bablu Bertemulah mereka dengan Naina Pada akhirnya, keduanya malah meminta tolong pada Naina Untuk mencari tahu keberadaan Bablu Saat tahu bahwa Bablu sedang di penjara Sontak membuat Champak dan Gopi terkejut Champak sudah habis-habisan mengeluarkan uang demi membawa Taru ke London Kini uang investasinya malah dibawa kabur Champak pun berniat untuk membebaskan Bablu Agar bisa meminta uang investasinya kembali Saat Bablu keluar dari kantor polisi Keduanya langsung menyerang Bablu Pada saat itu juga Champak langsung menagih uangnya Tapi ternyata Bablu sudah tidak memiliki uang sedikitpun Kehidupannya di London ternyata lebih buruk dari kehidupan Champak di India Kekayaan yang dia tunjukkan selama ini hanya tipuan belaka Bablu bercerita bahwa dia memiliki hutang yang sangat banyak di London Dan uang yang Champak berikan padanya Kini sudah habis untuk membayar hutang-hutangnya Kembali ke India pun hanya akan mempermalukan dirinya sendiri Seluruh keluarganya akan menilainya sebagai orang gagal Pada dasarnya, Champak adalah orang yang sangat baik Sudah ditipu pun, dia tetap membantu Bablu Dengan memberikan sedikit uang yang dia punya Menerima kebaikan Champak membuat Bablu semakin merasa bersalah Demi menebus rasa bersalahnya Bablu meminta waktu 10 hari Untuk mengusahakan agar Taru bisa secepatnya diterima di Truford University Kehidupan Champak di London terasa aneh Dia tinggal berhadapan dengan Taru Tapi anaknya itu seperti tidak menganggapnya ada Saat dia mengintai Taru lewat ropong Anaknya itu malah berkata Bahwa mengintai adalah perbuatan kejahatan Karena melanggar privasi Diam-diam Champak mengambil beberapa pakaian Taru Yang terlalu terbuka di tempat laundry Dimana Taru berada Disitu ada Champak yang diam-diam memperhatikannya Apa yang Champak lakukan Sebenarnya itu bukti Bahwa dia sangat mengkhawatirkan Taru Saat di jalan Champak dan Gopi bertemu dengan Nyanya Kohli Nyanya Kohli ternyata masih ingat dengan Gopi yang pernah masuk rumahnya tanpa izin Entah bagaimana Ketiganya malah menjadi akrab Saat disualayan Keduanya bertemu kembali dengan Nyanya Kohli Melihat keakrapan si ayah dengan ibu asramanya Membuat Taru bingung Singkat cerita Kabar dari Bablu pun muncul Dia berkata Bahwa Taru bisa masuk ke Truford Menggunakan jalur penggalangan dana Truford mengundang orang-orang kaya Untuk memberikan sumbangan Orang yang menyumbang dana terbesar Akan mendapatkan kursi kosong Di saat Champak sedang berusaha Memasukkan Taru ke Truford Taru sendiri malah bermain-main Menggunakan uang hasil kerja paru waktunya Dia datang ke klub untuk mabuk-mabukan Seperti sudah lupa Dengan tujuan awalnya Dia datang ke London untuk apa Keesokan malamnya Champak dan Gopi datang ke rumah Nyonya Kohli Untuk makan malam Tak lama kemudian Datang Naina yang terkejut Melihat keberadaan keduanya di rumah ibunya Hubungan Naina dengan Nyonya Kohli Ternyata tidak cukup baik Bahkan Nyonya Kohli lebih nyaman Mengobrol dengan Champak dan Gopi Daripada dengan anaknya sendiri Merasa gak disambut dengan baik Naina pun pergi Esok harinya Champak dan Gopi kembali mengunjungi rumah Nyonya Kohli Kali ini mereka membawa kue sebagai hadiah ulang tahun untuk Nyonya Kohli Saat keduanya mengitip ke dalam Mereka melihat Nyonya Kohli tergeletak tak sadarkan diri di lantai Pada saat itu Keduanya langsung mendobrak pintu rumah Nyonya Kohli untuk menolong wanita itu Tanpa keduanya sadari Ada CCTV di rumah itu yang tersambung ke ponsel Naina Melihatnya, sontak Naina langsung pergi ke rumah ibunya Singkat cerita, mereka sudah tiba di rumah sakit Tiba-tiba saja Naina muncul dan langsung menangkap Gopi yang berada di parkiran Dengan marah, Gopi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Nyonya Kohli Merasa bersalah karena telah menuduh keduanya Naina pun meminta maaf Tapi Champak berkata Bahwa Naina seharusnya minta maaf pada ibunya Champak bingung Kenapa Naina tega meninggalkan ibunya hidup sendiri Setelah si ibu dulu pernah mengalami serangan jantung Naina pun menjelaskan Bahwa sejak 18 tahun Dia sudah meninggalkan rumah ibunya untuk hidup mandiri Dia melakukan itu hanya untuk mengurangi beban si ibu Tapi menurut Champak, apa yang Naina lakukan itu salah Hidup mandiri di usia 18 tahun tentu gak masalah Tapi kembalilah saat orang tua membutuhkan bantuannya Lagi pula dari mana ceritanya Seorang anak hanya membutuhkan orang tua hingga usia 18 tahun Lalu si anak pergi atas nama kebebasan Champak kembali berkata Bahwa mencurigai mereka adalah sikap yang benar Tapi Champak dan Gopi bukanlah orang jahat Singkat cerita Nyonya Kohli sudah tersadar Dan mereka semua mengucapkan selamat ulang tahun padanya Setelah menyelamatkan Nyonya Kohli Champak dan Gopi kembali pada rencana mereka sendiri Keduanya sudah tiba di kampus dengan penampilan bak orang kaya Acara pelelangan untuk penggalangan dana pun dimulai Tadi duga Champak berhasil memenangkan pelelangan pertama Masalahnya Dia harus mengeluarkan uang sebanyak 300 ribu pound Bablu pun menjelaskan bahwa Champak diberi waktu selama seminggu Untuk mentransfer uangnya ke rekening Trufort Atau mereka akan membatalkan pelelangan Lucunya dengan modal nekat ketiganya malah berjudi Untuk mendapatkan uang tersebut Sayangnya Bablu kalah Setelah kalah berjudi Mereka menggunakan cara lain Yaitu membeli lotre di pacuan kuda Dan lagi-lagi mereka kalah Akhirnya Mereka menggunakan cara yang biasa dilakukan orang miskin Yaitu pura-pura menabrakan diri di depan mobil mahal Rencananya Bablu akan mencoba menabrakan diri Dan tugas Gopi adalah bernegosiasi Tapi Champak gak mungkin tega mengorbankan Bablu Sekalipun temannya itu pernah menipunya Maka Champak memutuskan untuk menabrakan dirinya sendiri Untungnya Gopi dan Bablu sempat menyelamatkannya Champak terlihat sangat putus asa Seberapa keras dia berusaha untuk memasukkan taruh ke Trufort Hasilnya tetap sama aja Esok paginya Saat Champak terbangun Gopi langsung mengutarakan rencananya Mereka bisa mendapatkan 300 ribu pound dengan cepat Asalkan Champak mau menjual gelar keluarga Gashiteram Pada seorang pria kaya di India Awalnya Champak marah dan menolak ide gila itu Tapi Gopi berkata Bahwa dia sudah memenangkan gelar Gashiteram di pengadilan Sehingga Gopi punya hak untuk menjual gelar tersebut ke orang lain Bagaimanapun caranya Gopi ingin Taruh berhasil masuk ke Trufort Sehingga perjuangan mereka ke London gak akan sia-sia Pada akhirnya Champak pun menyetujui ide itu Dibantu oleh Gaju Gelar Gashiteram resmi dijual pada orang lain Gopi gak menyangka Bahwa dia bisa sesedih ini Melepaskan gelar buyutnya pada orang lain Malam harinya Taruh bersiap untuk pergi berkencan dengan temannya Saat temannya hendak mencium Taruh Pada saat itu muncul Champak di depan pintu Dengan ketus Taruh berkata Bahwa Champak seharusnya mengetuk pintu dulu Champak gak menyangka Anaknya sudah benar-benar berubah Padahal tujuannya datang hanya untuk memberikan manisan Atas perayaan diterimanya Taruh di Trufort University Dengan kecewa Champak pun pergi Pada saat itu juga Taruh langsung menyusul ayahnya Untuk meminta maaf atas sikapnya selama ini Champak pun akhirnya berkata Bahwa dia gak pernah bermaksud mengganggu hidup Taruh Setelah Taruh memutuskan untuk kehidupan diri Champak sudah merelakan Taruh Untuk menjalani hidup sesukanya Sebagai wanita dewasa yang bebas Jika suatu saat Taruh ingin kembali ke rumah pun Taruh bisa melakukannya tanpa perlu mengetuk pintu Pintu akan selalu terbuka untuk Taruh Bagaimanapun bentuk sikap Taruh pada ayahnya Mendengar ungkapan kekecewaan si ayah Membuat Taruh merasa sangat bersalah dan berdosa Dia sudah bersikap sangat buruk pada ayahnya Tapi si ayah tetap memandangnya sebagai seorang anak yang harus selalu diterima di rumah mereka Esok harinya, Gopi bersama dengan Bablu mengambil uang 300 ribu pound yang sudah ditarik Ternyata penarikan uang sebesar itu terdata oleh pihak kepolisian Di satu sisi Champak datang ke asrama untuk menjemput Taruh agar mereka bersama-sama datang ke kampus Untuk penyambutan mahasiswa baru Tanpa mereka sadari, mobil mereka diikuti oleh Naina Naina mencoba menghubungi ponsel Bablu dan segalanya menjadi kacau Naina baru tahu bahwa Abdul Razak ternyata memiliki anak di London Sedangkan Taruh mengira ayahnya berpacaran dengan Naina Akhirnya Champak menjelaskan semua yang sudah terjadi pada Taruh Soal dia dideportasi Lalu menggunakan jasa Tony untuk memalsukan identitas Berpura-pura menjadi orang Pakistan Berpura-pura menjadi orang kaya untuk bisa mengikuti penggalangan dana di Trufort Hingga menjual gasi teram demi mendapatkan bangku kosong untuk Taruh Itulah perjuangan Champak yang tidak Taruh ketahui selama ini Di satu sisi, Taruh malah malu memperkenalkan ayahnya pada teman-temannya Dia malah mengusir ayahnya Dan bersikap seakan-akan ayahnya gak ada di London Melihat perjuangan ayahnya Taruh sadar bahwa selama ini dia hanya membuang waktu Sekali lagi Taruh meminta maaf pada ayahnya Karena dia, si ayah harus melewati banyak masalah Dia sudah tidak mau peduli dengan kebebasan Hidup mandiri dan kebebasan jelas dua hal yang berbeda Taruh tetap bisa menjalani hidup mandiri dimanapun dia berada Tapi bukan berarti dia harus hidup terpisah dengan ayahnya Si ayah memang kadang menjengkelkan Tapi hidup tanpa ayahnya lebih menyakitkan lagi Taruh ingin kembali dan hidup di India bersama ayahnya Bablu juga ternyata ingin melakukan hal yang sama Sudah lama dia meninggalkan India Untuk menjalani hidup penuh masalah di London Dan ternyata sedari tadi Naina masih mengejar mereka di belakang Bablu berusaha kabur dengan masuk ke area pembuangan mobil rongsokan Tapi percuma aja Naina berhasil menangkap mereka Naina langsung bertanya Dimana mereka menyimpan 300 ribu pound itu Sementara polisi yang lain menggerbek mobil mereka Ternyata para polisi itu tidak menemukan apa-apa di sana Tanpa sepengetahuan para polisi itu 300 ribu pound itu sudah diselamatkan oleh Nyonya Kohli Yang tidak sengaja bertemu mereka di jalan Naina dan polisi lainnya akhirnya melepaskan mereka berempat Taruh berjanji akan merebut kembali gelar gasi teram keluarganya Untuk menebus semua kesalahannya selama ini Tadi sangka Awalnya tujuan campak ingin mendidik putrinya di London Tapi malah dia sendiri yang mendapatkan pelajaran hidup Sewaktu kecil Orang tua selalu memegang tangan anaknya Agar tidak tersesat dan salah arah Ketika dewasa Si anak malah melepaskan tangan orang tuanya Tapi jika dipikir Itu tidak sepenuhnya kesalahan si anak Karena tugas orang tua Adalah jangan pernah melepaskan tangan anaknya Sehingga ketika si anak mulai tersesat dan kehilangan arah Dia pasti akan kembali pada orang tuanya Dan cerita pun selesai Inilah persembahan terakhir dari Irfan Khan Sebelum almarhum tutup usia di umur 53 tahun Jika diperhatikan Ada beberapa plot cerita yang agak kurang logis Dan terkesan berlebihan Tapi walaupun begitu Film ini tetap keren dan patut ditonton Karena mengangkat tema cerita tentang kasih sayang seorang ayah Yang juga tidak kalah dengan kasih sayang ibu pada anaknya Bagaimana si ayah merelakan satu-satunya anak yang sudah dia besarkan sepenuh hati sejak kecil Untuk hidup berjauhan dengannya Dari film ini kita bisa mengambil pesan kebaikan Yaitu jangan pernah merasa benar dihadapan orang tua Walaupun kita sudah dewasa Tetap di mata orang tua kita Kita ini masih seorang anak yang butuh diberikan kasih sayang dan perhatian tanpa batas Dan tugas kita sebagai anak Adalah memberikan kembali rasa cinta dan kasih sayang itu pada orang tua kita Semakin kita dewasa Orang tua kita akan semakin menua Jadi gak ada alasan untuk melepaskan tangan orang tua kita Oke sekian alur cerita film kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton